Intro Halo Budum, selamat datang kembali di channel Youtube aku KB Dan untuk video kali ini sesuai dengan judul Aku akan membahas soal item critical damage Jujur, kalian pasti bakalan biasa aja Atau bahkan cenderung bosen ketika kalian menengok item Marshman Atau basic attack damage dealer ini Ya, kan ada tiga ya Ada Windtalker, Scarlet Phantom, dan juga Berserker Fury Karena memang item ini sebenernya udah terbilang cukup murah Sebagai item dengan effect atau effect dari critical damage Dan bahkan sudah bukan menjadi item rahasia lagi Kalau item Berserker Fury, Windtalker, dan Scarlet Phantom ini Bakalan jadi item langganan bagi para Marshman Apalagi semenjak harganya dibuat makin murah oleh Mobile Legends Bang Bang Di beberapa patch silam Apalagi kalau kalian di kelas KB ini cuma dengerin gua ngoceh Contohnya seperti ini Oke guys, ini dia item Berserker Fury Ini Windtalker, ini Scarlet Phantom Bisa banget dipakai ketika kalian lagi menggunakan skin terbaru dari MLBB X Transformer loh Item ini juga bagus banget Bisa keluarin critical tapi counternya Blade Armor guys Abis itu closing video kelar, udah selesai Kan ya gak mungkin gitu loh Ya bukan konsep dari video ini lebih tepatnya Makanya gua disini akan membahas mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tau Atau mungkin ada beberapa yang belum tau Atau mungkin udah pernah melakukan reset ini tapi kalian lupa Jadi gua ingatkan sekali lagi bahwa item critical itu juga bisa digunakan untuk beberapa hero match Yang nanti akan kita bahas di dalam video ini Bahkan pemilihan hero matchnya aja itu terbilang cukup variatif Dan emang gak semua match bisa menggunakan item critical ini Tapi item critical ini bisa saja masuk ke hampir beberapa match Walaupun tidak semua match Apa-apa saja info pentingnya langsung aja kita masuk ke kelas KB Inilah dia poin-poin pentingnya Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama Kita harus membedakan dulu nih item Windtalker, Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury Karena dengan kita bisa membedakan 3 item ini Artinya nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira item apa saja Yang cocok dengan hero-hero match Yang nanti akan aku sebutkan di dalam video ini Ada beberapa perbedaan dari segi damage, critical dan juga attack speed Yang bisa dibedakan dari 3 item ini Seperti aku ambil contoh Seandainya kalian fokus kepada Windtalker Windtalker adalah item yang dipenuhi dengan attack speed Dan juga tambahan movement speed Walaupun critical chance-nya tidak sebesar 2 item lainnya Sementara kalau misalkan Berserker Fury Itu adalah item critical effect Yang nantinya akan menambahkan critical chance Yang seperti kita tahu Untuk beberapa physical damage dealer Ini adalah item wajib Apalagi untuk hitter-hitter yang mengoptimalkan basic attack Agar nantinya dari basic attack tersebut Bisa keluar critical damage Nah yang terakhir ada juga Scarlet Phantom Scarlet Phantom lebih dioptimalkan untuk hero-hero dengan attack speed tinggi Makanya mungkin hero-hero seperti Marshman Akan sangat diuntungkan ketika menggunakan Scarlet Phantom Tapi tahukah kalian bahwa dengan Windtalker Ada beberapa hero yang nanti bisa mengeluarkan critical damage dealer juga Dalam bentuk magical Ya salah satu contohnya kita ambil contoh Harley yang paling gampang Karena dia punya attack speed Dia juga punya critical Dan seperti yang kita tahu dengan kamu menggunakan Harley Artinya kamu mengakumulasikan damage Yang nantinya akan ditambahkan Dengan basic attack dan juga skill-skill shot lainnya Dan dipadukan dengan ultimate-nya Yaitu adalah Deadly Magic Ada beberapa hero juga yang sebenarnya lumayan terbantu Dengan item seperti Windtalker Seperti aku ambil contoh Nggak cuma Harley Tapi ada Zask Yang mengandalkan basic attack dan juga itu dalam bentuk magical Tapi kenapa untuk Nightmare Spawn-nya itu tidak memiliki critical Karena sebenarnya critical-nya ada di basic attack dari Zask-nya itu sendiri Jadi buat kalian Jangan sampai kalian tertipu ya Kalau seandainya kalian itu beli item yang kayak Berseker Fury, Windtalker, dan juga Scarlet Phantom Pastikan bahwa hero yang bisa kalian pilih ini adalah Hero yang bisa mengeluarkan dealing damage critical Masalah utamanya ada beberapa hero yang tidak bisa mengeluarkan Dealing damage dalam bentuk magical Kayak misalkan kita ambil contoh tadi Zask Sebenarnya dia bisa mengeluarkan critical dalam bentuk physical Yaitu adalah basic attack Zask-nya Tapi bukan dari skill-shot-nya Dan sama halnya seperti Selena juga Yang dia itu critical-nya sebenarnya dari skill-shot Yaitu adalah dengan enhanced basic attack Yang nantinya basic attack-nya akan bisa mengeluarkan critical damage Nah jadi makanya kalian harus bisa mengidentifikasi Dengan membedakan 3 item tersebut Dan emang permasalahan utamanya adalah critical chance Itu kan bukan berarti kamu ketika mengeluarkan hit bisa mendapatkan critical Dan itu yang mungkin orang-orang tuh kurang fokus Sama item kayak Berseker Fury Misalkan aku ambil contoh Karena balik lagi untuk penggunaan Berseker Fury itu sendiri Emang paling efektif itu digunakan untuk para Marshman Mage yang bisa menggunakan Berseker Fury itu jarang banget Paling kayak Selena, Harith itu pun kayak Harith jaman dulu banget gak sih Apalagi di jaman sekarang kan Harith gak pake buff ya Dan butuh yang namanya mana regen, cooldown reduction Makanya rata-rata Harith sekarang itu bakal bikin ke arah item-item cooldown Item-item kayak buku, antithetalisman dan segala macemnya Makanya Berseker Fury bukan menjadi prioritas utama Dan apalagi dengan kita tahu bahwa Ya untuk dari Berseker Fury itu cuma nge-efek di synchrovision atau skill 2-nya dari Harith Begitu juga dengan Selena yang hanya bisa dipadukan dengan skill 1-nya Enhanced basic attack Jadi faktanya emang Berseker Fury itu bisa loh digunakan untuk para Mage Tapi di Mage-Mage tertentu Bahkan Zaz kalau pake Berseker Fury kayaknya gak bakal masuk Karena sebenarnya dia lebih butuh Windtalkernya aja Sama halnya kayak Chang'e dan juga Harley Yang memang mengandalkan yang namanya basic attack Karena balik lagi ya, yang namanya basic attack Apalagi untuk beberapa hero bisa mengeluarkan magical, critical Kayak misalkan Harley dia kan emang dari awal pukulannya magical Terus kalau misalkan Chang'e, Chang'e juga Walaupun mungkin magicalnya gak bisa critical Tapi dia kan dibutuhkan untuk movement speed dan juga untuk attack speednya Karena kita tahu Chang'e adalah merupakan salah satu contoh hero Mage Yang bisa menjadi PT Bongkar Turet atau hero-hero pendobrak dari segi bangunan Turet Karena itulah menurut aku yang namanya pasif semua skill itu harus diketahui oleh para pemain Kenapa? Karena emang informasinya tuh dibutuhin banget Biar kalian tuh bisa tahu pemilihan item apa aja yang bakal efektif di game tersebut Kayak misalkan aku ambil contoh kayak gini deh Di antara hero baru, Julian adalah merupakan hero yang juga mengandalkan basic attack Kira-kira kalau Julian di build ke arah critical, apakah bakal efektif? Kalian bisa nilai sendiri dengan basic attack yang bisa narik-narikin musuh dalam waktu 5 detik Dan juga mendapatkan durasi lifesteal selama 5 detiknya Ya berarti otomatis Julian mengandalkan basic attacknya dong Dan bisa jadi dengan item wind talker, Julian jadi kebantu banget dengan attack speed yang lebih tinggi Dan bisa mendapatkan lifesteal yang lebih tinggi juga Jangankan lifestealnya doang Dalam durasi 5 detik punya efek yang narik-narikin itu Yang knockback, bukan knockback juga sih Tapi efek crowd control Yang mana itu bisa memberikan efek tarikan sedikit aja ya kan Biar nanti ada beberapa hero yang gak bisa kabur dari serangan Julian Aku bahkan sampai ketinggalan satu hero loh Yang sebenarnya bisa menggunakan item bersacred fury juga Itulah Kimmy Kimmy pun seperti yang kita tahu Dia merupakan marksman dan juga mage Tapi seperti yang kita tahu Karena untuk sekarang di patch yang terbaru Patch yang udah diubah sedemikian rupa oleh muntun Kimmy itu menggunakan basic attack magical Jadi kalau misalkan pakai bersacred fury otomatis Magical juga bakal jadi efek kritikal Dan nantinya bakal mempersulit lawan-lawan dari Kimmy Kalau misalkan mereka ingin mendenai damage dari Kimmy Mau bikin radian atau blade armor Karena itu akan membingungkan apalagi dengan Kimmy Yang kita tahu itu magical powernya tinggi banget Burst damage-nya dia ada DPS juga dia lengkap Dan punya kritikal Jadi bersacred fury bisa masuk untuk beberapa hero match saja Tapi tidak semua match Kayak misalkan kita ambil contoh Hyudora Hero dengan 2000 battle point Itu kan basic attack-nya kurang ya Dan kalau kita tahu Dia tuh ngadalin skillshot Yang nantinya skillshot-nya ini akan menimbulkan damage yang lebih tinggi Ketika kita punya item magic yang lebih tinggi Makanya Kalau misalkan Hyudora pakai item kritikal Nggak bakal masuk Kenapa? Karena efek skillshot magic-nya Itu tidak akan menimbulkan efek kritikal Berbeda dengan beberapa hero yang tadi udah aku sebutkan Kayak Selena Kayak Harith Kayak Kimmy Atau hero yang ngandalin attack speed Kayak misalkan Chang'e Atau bahkan mungkin Zask Harley Ya sebenarnya itu udah simple banget Contohnya Karena balik lagi Ya ada beberapa hero match juga Yang mengandalkan DPS Ada hero match juga yang beberapa Mengandalkan magic burst damage Dan Itu dua pembeda dari Magical damage dealer Lalu dari banyaknya item dan hero Yang aku bahas disini Sebenarnya ada satu item yang ketinggalan Dan tidak aku bahas sama sekali dari tadi Yaitu Scarlet Phantom Kenapa Scarlet Phantom nggak aku bahas? Karena sebenarnya Scarlet Phantom ini adalah Sebuah item Yang memang lebih diperuntunkan Untuk hero-hero physical damage dealer Seperti Marshman Atau bahkan mungkin hero-hero heater Yang mengandalkan basic attack Heater itu yang Biasanya pakai basic attack hit Ya kan Kayak Link Atau mungkin Alucard juga Sebenarnya yang ngandalkan basic attack Tapi Untuk sekarang Emang Scarlet Phantom itu Menurut aku kurang cocok Dengan Keberadaan dari match Karena match itu kan Lebih membutuhkan yang namanya Attack speed Dan juga movement speed Untuk beberapa hero match ya Kayak misalkan kita ambil contoh Kayak tadi Julian Harley Chang'e Itu kan mengandalkan yang namanya Attack speed Dan juga movement speed Kayak misalkan Selena Kimi Harit Itu kan mengandalkan yang namanya Critical damage juga bisa Tapi tidak semuanya Mengandalkan critical damage Dan juga tidak semuanya Mengandalkan basic attack Karena tergantung dari item build Yang kamu miliki Kalau kamu mau mengandalkan yang namanya Penetration Bikinlah genius one Dan juga divine glove Kalau misalkan kamu ingin Mengoptimalkan damage burst Yang dalam bentuk kejutan Kalian bisa menggunakan Clock of Destiny Dan juga lightning truncheon Untuk magical damage dealer Kalau kamu ingin memberikan Efek combo Yang menjengkelkan Kepada lawan kalian Kalian bisa menggunakan Tiga item kombinasi Seperti ice queen one Glowing one Dan juga necklace of durance Jadi tidak ada alasan Kalau misalkan kalian Hanya mengandalkan Satu template item saja Daripada kalian mengkombinasikan Item-item yang nantinya Bisa kalian gunakan Untuk meng-counter Hero lawan kalian Karena aku lebih suka Dengan gameplay Yang dalam satu game Kalian tidak menggunakan Item yang sama Di game yang selanjutnya Karena setiap game Itu akan ada Di skenario yang berbeda-beda Dan menurutku Akan sangat masuk akal Ketika kalian Emang persiapkan Item yang Ada di kepala kalian Untuk meng-counter Lawan kalian Ketimbang Item solid Item yang Udah bener-bener jadi Template Udah jadi patokan Karena itu kayaknya Lebih gampang Untuk di-counter Apalagi kalau Kalian ada di prosin Dan kalian menggunakan Item template Ya ini perandayan ya Jadi jangan diambil Mentah-mentah Dan ya Udah gitu aja Kesimpulannya adalah Yang paling penting Item critical damage dealer ini Bukanlah item wajib Bagi para Magical damage dealer Atau match-match Yang ada di Mobile Legends Bang Bang Mungkin untuk di beberapa kondisi Sangat dibutuhkan sekali Item seperti Windalker Kayak misalkan kita ambil Contoh di light game Dan sepatunya udah boleh dijual Diganti Windalker Dan itu bisa menambahkan Movement speed Serta attack speed Yang kalian miliki Berserker Fury di Kimmy Selena dan juga Harith Bisa saja menjadi pilihan juga Ketika kalian lawan Hero-hero damage dealer Yang tidak respect terhadap kalian Kayak misalkan kita ambil contoh Lawan kalian adalah Granger Tapi dia gak bikin Athena shield Atau bahkan immortal Udah pasti Dengan satu skill shot Aja Apalagi dengan critical Yang muncul Dari tiga hero tersebut Bisa saja itu Dilumat habis Dan langsung hilang Dengan instant Dan itulah dia Untuk video kelas KB Hari ini Item critical damage Yang bisa kalian optimalkan Tapi tidak bisa kalian maksimalkan Kalau seandainya kalian tidak tahu Bagaimana power Dari item ke item critical Itu sendiri Aku KB Mohon pamit undur diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan kelas KB selanjutnya Jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton